Intro Acara ini didukung oleh Desa P Cashless nya kerabat desa Indonesia Apa untungnya bunyan hijau? Satu pada prinsipnya bunyan hijau untungnya bagi pemiliknya Karena dibangun juga rumah dan bunyan itu adalah properti sebagai dasar dari kepemilikan yang lain Satunya dengan bunyan hijau itu satu kita mengurangi biaya utilitas skala atau bulanan Yaitu apa itu? Biaya listrik, air, pemeliharaan, dan perawatan Yang kedua adalah hidup lebih sehat Kenapa? Karena kualitas udara ruang di dalam rumah itu lebih sehat Ketiga, itu adalah potensi harga jual kembali yang lebih tinggi Bila hijaunya rumah kita itu, itu secara de facto dan di yuruh ini Ini di yuruh ini adalah sebuah sistem pengakuan negara mengakui terhadap rumah kita itu benar-benar hijau Ada ijazahnya di dalam rumah kita Dan yang kembali ya Pak Jadi dengan lima keuntungan yang diperoleh oleh pemilik Akan bunyan hijau ini Apakah berarti definisi dari bunyan hijau adalah bunyan yang didesain sekemikian rupa Sehingga mampu menyerangkan biaya utilitas, bisa lebih sehat di dalam rumahnya Kemudian harga jual berpotensi lebih tinggi, gaya hidup lebih nyaman, dan menginspirasi Kita kira begitu ya Ya, betul sih Bunyan yang didesain sehingga rumah sehingga menghasilkan keuntungan ini Ya, betul Dan ini secara de facto dan di yuruh Artinya kalau biasanya kita kan de facto itu ya kenyataannya tanpa ada keuntungan Kalau di yuruh itu kan secara legal aspek itu ada buktinya Biasanya sumber ijazah, ijazah Ya, jadi memang secara di desain itu bisa menghasilkan keuntungan ini Tapi kemudian akan lebih bermakna gitu kalau keluar ijazahnya tadi ya Ya, betul, betul sekali Baik, nah ini nanti kita bicarai ijazah, tapi padahal Bapak bisa lanjutkan lagi Ya, bisa Nah, ini kalau kita berbegin ya Dunia itu kan kesadar manusia itu Ini evolusi sikap manusia itu terhadap lingkungan Dulu itu abad-abad tahun 50-an, 60-an itu konsep manusia itu dalam menghadap lingkungan Dan itu perlindungan lingkungan itu pasti Jadi, seperti mana yang saya gambarkan Kalau ada pencemaran, ada sebuah sistem atau subsistem yang tidak efisien Oh, itu dibiarkan saja Jampak lingkungan negatif ketidakpatuan terhadap aturan, terhadap kekurang sadaran Padahal ini melanggar aturan Tuhan Kalau Tuhan itu kan intinya, kalau bisa itu bahwa Filosof ini melanggar bahwa bumi yang kita huni ini Ini adalah titipan anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang Nah, ini, akhirnya kesadaran manusia itu berevolusi menuju ke yang lebih baik Terus akhirnya perlindungan dari perlindungan lingkungan yang pasti Menjadi aktif, tapi reaktif Akhirnya tidak reaktif Jadi, perlindungan itu terhadap lingkungan itu hanya menyelesaikan Jika tidak ada masalah Solusinya adalah ujung tipa Artinya empat Sistem yang mahal dan tidak efisien Nah, lama-kelamaan sampai sekarang di abad ke-21 Ini manusia menuju kesadaran Dan sistem itu dibuat sebetulnya rupa Bahwa segala aktivitas manusia itu Itu mengarah ke produksi lebih ini Produksi lebih bersih Ini kalau bahasa Sundanya itu cleaner production Jadi, lebih hemat Dan diperbaikinya tidak di akhir Tapi di dalam sistem di awal Jadi, memperbaiki proses Dari proses yang benar Maka produk akan benar Itu filosofatnya seperti itu Nah, demikian pula apa yang kita kerjakan hari ini Jadi, produksi bersih adalah penerapan berkelanjutan Dan strategi lingkungan terhadap pencegahan segala sebuah terhadap lingkungan Nah, ini kalau kita bicara apa itu Keterkaitan dengan bangunan Karena bangunan itu dari Ada empat undang-undang ini Kalau boleh kami bedah itu ya Ternyata isinya itu Kita kalau bicara undang-undang penataan ruang Itu yang kita kerjakan itu sebenarnya Itu fokusi kita Itu sebenarnya kawasan budaya Yang di luar itu lindung Itu hutan dan sebagainya Itu di luar Nah, di undang-undang jasa konstruksi Bicaranya itu secara implisit jasa konstruksi itu Bangunan sipil dan bangunan gedung Kalau undang-undang bangunan gedung Itu bicara secara implisit itu adalah Bangunan gedung dan bangunan prasarana Nah, bangunan gedung terbagi jadi Ada lima fungsi Fungsi dunian Fungsi ekonomi Sosial budaya Fungsi keagama Dan fungsi khusus Nah, sedangkan undang-undang PKP Itu bicaranya Terminologinya itu permukiman Terbagi dua Perumahan dan sarana Terus perumahan itu berbagi Prasarana, utilitas, dan rumah Rumah terbagi menjadi lima Ininya negara khusus Umum, suat daya, dan komersial Yang mana di dalam bangunan Ada signifikasi seperti itu Ini kalau kami berda Nah, sebenarnya Sustainable Development Ataupun pendahun berkelanjutan Yang kita hari ini Berda ke arah yang menjadi kecil Rumah yang berkelanjutan Atau rumah yang hijau Dunian hijau Itu terangkannya Seperti itu Ada produksi bersih Jadi sistem Ini bangunan Bangunan rumah Dunian Nah, ini petanya Jadi seluruh Sekarang mulai Timpul kesadaran global Bahwa seluruhnya itu Proses kalau bisa Ramah terhadap lingkungan Jadi ini Ini saya Kami petakan Oh, segala aktivitas Bangunan Yang kita huni itu Ternyata Pemetaannya seperti ini Kalau di bawah itu Ada bangunan gedung Ada bangunan prasarana Ada kawasan Nah, kawasan di sini Ada kawasan yang satu Otoritas itu namanya kawasan Kalau di undang-undang gedung Itu namanya lingkungan Kalau di PKP Itu namanya kawasan Nah, kawasan itu Ada kawasan yang single Otoritas Kayak kampus BTP Itu satu otoritas Atau kan kampus PUPR Itu satu otoritas Ada yang Pengunan gedung Dan termasuk di dalam Ternyata yang adalah huniak Itu huniak itu Pasti nanti Ujung-ujungnya Di kabupaten kota Itu nanti kita akan Berhadapan dengan Persetujuan bangun gedung Sekarang sebagai Ganti INB Ada persetujuan bangun gedung Terus SLF Ini terminologinya Bukan izin Kenapa Izin mendirikan rumah Itu diganti Menjadi persetujuan bangun gedung Karena kalau izinnya Seakan-akan Diadakan Nah, kalau persetujuan bangun gedung Ini terminologinya Adalah Alam Itu memiliki batas Yang harus Di Persebut Persetujuan bangun gedung Nah, dalam itu ada Hordeo-hordeo Walaupun nanti Hunian itu Lebih jauh satu lantai Apa itu ada Termasuk juga Hunian Itu ada Ada Quality assurance Sebelum digunyi Namanya Statistical light fungsi Dan bila memenuhi Ada lagi Standar teknis Namanya Bangun gedung hijau Ini semua standar teknis Standar teknis Jadi Di terminologi Perizinan Atau isinya Di DPMTXP Itu Ada dua standar Standar dokumen Dan standar teknis Yang harus dipenuhi Jadi terminologinya Bukan perizinan Nah Terus Bagaimana Tentang gunian hijau Nah Gunian hijau itu Bagian dari Bangun gedung hijau Yaitu Sebuah Gunian Atau sebuah bangunan Yang memenuhi standar teknis Tadi Dan memiliki Kinerja yang terukur Terukur dari sisi apa Energi Air Dan sumber daya yang lain Dengan melalui Prinsip-prinsip Dan sesuai Tahapan pelaksanaan Tahapan penyelenggaraannya Itu apa Sejak pendanaan Pelaksanaan Pemanfaatan Dan pembongkaran Jadi sistem dari Kalau kita membangun Itu intinya Nah ini Nah Ini kalau di luar negeri Ini Kenapa Ini terminologinya Sudah mendumia Artinya Mungkin di dalam Di Kesempatan yang Sangat berbahagia ini Ini Sengaja 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 Kami memanfaatkan Dunia Sudah ramai Dengan Pengijasahan Soal Legitimasi hijau Walaupun itu Ada NGO Ada yang Tersif negara Ini yang Yang terkenal di Indonesia Ada Green Leap Greenmark Greenstar Greenship Greenstar ini Miliknya Greenstar ini Miliknya Ini Apa Australia Greenmark ini Miliknya Singapura Jadi Singapura Seluruh bangunan gedung Di Singapura Itu harus Memenuhi Ini Kalau Ini udah Maksa Semua wajib Kalau Dini Sengaja Belum Kita Harus Memotivasi Diri Memperkenalkan Diri Nah Semua Bunyan Bunyan Bangunan gedung Dan Bunyan Itu Di Singapura Itu wajib Memenuhi Greenmark Kalau Greenstar itu Di Australia Jadi Nah Selama ini Kalau Ada Kita lihat Paper-paper Di Googling Itu Seringkali Mahasiswa Dosen Itu Penilainya Tidak Terasa Kehadiran Negara Padahal Di dalam Amanat Pembangunan Dasar Di Pembukaan Itu Negara Itu Berkewajiban Menjaga Pemerataan Pemerataan Tidak Hanya Hari ini Terhadap Satu orang Satu kelompok Terhadap Kelompok lain Tapi Pemerataan Pembangunan Generasi Sekarang Dan Generasi Yang akan Datang Itu Yang wajib Dijaga Makanya Kehadiran Negara Di Dalam Pemenuhan Standar Perlakuan Terhadap Lingkungan Itu Harus Ditegakkan Agar Tercipta Keadilan Terhadap Kesejahteraan Untuk Generasi Anak Cucu Kita Jadi Makanya Ada BGH Tanganan Getung Gico Versi Garuda Logonya Apa Kalau Yang lainnya Itu Internasional Ini Ada Greenship Greenstar Ini Daringan Global Artinya Indonesia Mulai Menegakkan Logonya Nanti Sertifikasinya Ini Ini Berluku Garuda Kenapa Logonya Garuda Karena Ini Resmi Berita Negara Artinya Artinya Kalau Kita Punya Properti Ada Silasira Properti Kertas Kertas Yang Bisa Dipesantrenkan Yang Bisa Disekolahkan Itu Baru Bisa Cair Kalau Ada Logo Garuda Ini Artinya Ini Saking Berharganya Logonya Garuda Ada Tiga Ada Tiga